Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramai yang terkait rencana reuni aksi 212. Apabila kegiatan reuni 212 tetap digelar, maka Polri akan melakukan tindakan pembubaran. Hal itu menyusul pernyataan dari FPI yang sempat meminta izin untuk menggelar acara reuni 212. Tidak adanya izin untuk 212 ditegaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisium Mas Polri, Brigjen Paul Awi Setiono dalam konferensi pers pada selasa 17 November 2020. Pernyataan Awi menegaskan penjelasan sebelumnya, di mana ia menyataikan Kepalri telah dua kali mengeluarkan maklumat terkait menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kepalri juga telah mengeluarkan telegram untuk penegakan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, mengacu pada keselamatan rakyat masuk dalam hukum tertinggi. Sebelumnya, reuni 212 direncanakan kembali digelar di Monas pada bulan depan. Ketua PA 212 Selamat Ma'arif mengatakan bahwa rencana agenda tersebut sedang dalam pembahasan. Untuk mengamankan protokol kesehatan ini. Jadi kalau masih ada kejadian-kejadian, misalnya orang yang mau meminta izin keramaian, Polri tidak akan mengeluarkan itu. Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk melaksanakan apa? Segera membubarkan. Itu sudah perintah pimpinan, sudah jelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!